Empat Tanda Seseorang Masih Labil? Apakah Kamu Termasuk? Seseorang yang masih labil biasanya perasaan dan sikapnya mudah sekali berubah. Keadaan ini tidak jarang membuat lingkungan di sekitarnya merasa kurang nyaman. Sikap labil lebih banyak dialami oleh anak usia remaja. Namun, tidak sedikit orang dewasa juga masih mengalaminya. Terkait hal ini, biasanya dipengaruhi oleh beragam faktor, salah satunya karena banyak tekanan dalam diri. Lalu apa saja tanda seseorang masih labil? Inilah empat tanda yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, mudah tersinggung. Tanda labil pertama yaitu mudah tersinggung. Wajar jika kamu tersinggung terhadap perilaku orang lain yang membuat kamu kurang nyaman. Namun jika berlebihan, tentu saja tidak baik. Mengontrol diri dan emosi sangat penting untuk dilakukan. Yang kedua, bersikap egois. Tanda seorang masih labil berikutnya adalah bersikap egois, keras kepala, gemar memaksakan kandang orang lain, dan ingin menang sendiri. Selain itu, ketika ada perbedaan pendapat, pribadi labil akan sulit menerimanya. Sebenarnya, sikap egois tidak hanya berdampak pada hubungan dengan lingkungan sekitar saja. Tetapi juga pada diri sendiri. Sikap ini bisa membuat pikiran menjadi sulit untuk merasa tenang. Yang ketiga, tidak punya pendirian. Pribadi labil cenderung tidak memiliki pendirian, mudah goyah, kurangnya konsistensi ketika melakukan sesuatu hal, hingga tidak mampu bersikap tegas terhadap diri sendiri. Tidak memiliki pendirian menandakan kamu belum bisa mengambil sebuah keputusan dengan tegas. Hal ini tentu akan sangat menghambat langkahmu ke depannya. Apalagi, dalam hidup pasti dihadapkan dalam banyak pilihan. Keempat, mudah terhasut. Tanda terakhir yaitu mudah terhasut. Pribadi labil akan mudah sekali terhasut oleh bisikan orang lain. Sebaiknya, ketika mendapatkan sebuah berita atau gosip, jangan langsung mudah percaya dan menerimanya secara mentah. Kamu perlu mengambil kebenaran yang lebih dahulu agar tepat dalam bersikap. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang orang lain sampaikan itu hanya berita burung saja dan fakta menyatakan sebaliknya. Dari sekian tanda seseorang masih labil, apakah kamu termasuk? Jika iya, yuk kurang-kurangi. Setiap orang pasti pernah mengalami kondisi labil. Namun alangkah baiknya jika berusaha untuk mengurangi supaya tidak berlebihan. Apalagi ketika usia sudah beranjak dewasa. Harusnya lo bisa mengontrol emosi. Akan sangat berbahaya jika tidak bisa mengontrolnya. Sebab bisa berdampak tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang lain. Terima kasih telah menonton!